Pemirsa pesawat yang mengangkut calon Jemaah Haji Kloter V, Embarkasi, Makassar, Sulawesi Selatan, mengeluarkan percikan api pada salah satu enjin pesawat. Kejadian itu terjadi sesaat setelah lepas landas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu 15 Mei. Dalam video, pesawat Garuda yang hendak take-off tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Garuda Indonesia menjelaskan telah melakukan prosedur return to base sebagai langkah cepat memitigasi risiko aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tadi. Keputusan RTB diambil oleh pilot in command segera setelah pesawat lepas landas mempertimbangkan kondisi enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas kondisi itu, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Pesawat GA1105 telah mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin. Seluruh penumpang yang terdiri dari 450 calon jumlah haji telah diarahkan kembali menuju asrama untuk menunggu kesiapan pesawat mengganti. Seluruh penumpang pesawat tiba di Bandara dalam keadaan selamat. Terima kasih. 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 Terima kasih.